Intro Hai, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pembahasan kali ini merupakan partai yang cukup keren Pertemuan antara Alirejo Firauja menghadapi Waisley Show Pada hari ke-8 atau ronde ke-8 Crenches Tour 2022 Dimana ini adalah ronde-ronde terakhir Penentuan siapa yang akan menjuara turaman ini Dan sebelum kita melangkah ke permainan teman-teman Ada juga update informasi terbaru Bahwa dari pihak Panitia Crenches Tour Yang juga sudah diuji dengan engine Menyatakan bahwa Hans Neiman tidak melakukan pelanggaran Atau tidak melakukan cheating Dan semoga Anda dapat membaca lebih lengkap Linknya akan saya buat di deskripsi Dan bagaimana permainan ini langsung kita simak Di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Alirejo Firauja Putih membelangkah dengan pion ke-4 Dibalas E5 Kuda ke-F3 Kuda ke-C6 Lalu gajah ke-C4 Pembukaan Itali di papan Gajah ke-C5 Balasan popular Gio Copiano Pion ke-D3 dilanjutkan dengan Kuda ke-F6 Rokade lalu D6 Pion ke-C3 Tentunya cukup banyak tujuan Men-support pion ke depan melaju Membuka akses bagi gajah Atau bahkan pion B4 Menganjam gajah Rokade dari hitam Pion ke-H3 Dan H6 Di dalam posisi ini cukup banyak juga opsi teman-teman Kuda aktif atau bahkan benteng Atau bahkan gajah bermanufar menempatkan di C2 Salah satu opsi Di sini benteng ke-I1 tentunya Salah satu variasi cukup populer Pion ke-A6 saat ini Selain men-support ke depan pion melaju Membuka juga ruang bagi gajah Pion ke-A4 mencegah Dan A5 tentunya juga Menghentikan pion melaju ke depan Dan di sini langsung dihentikan Wesley So Kuda ke-D2 Lalu gajah ke-I6 Menawarkan gajah Kenapa pada pembukaan Itali Bahwa gajah terang dari putih Adalah perwira yang cukup kuat teman-teman Dilanjutkan pion ke-B3 saat ini Dengan harapan apabila ditukarkan teman-teman Maka pion akan menerima Supaya mengontrol petak benteng D5 Benteng ke-I8 dilanjutkan Maka gajah ke-B2 Pion ke-D5 Dan di sini gajah ke-B5 Pion D memukul pion E Pion memukul kembali Kuda ke-H5 Dan apa yang harus dilakukan alireja Kuda ke-C4 Apabila secara sederhana kita berpikir Teman-teman Mengapa bang Tidak dicoba gajah memukul kuda Dengan harapan mendapatkan pion E5 Masalahnya Montri KG5 Ancaman cukup berbahaya ke depan Tempo mengancam kuda Apabila dicoba menyelamatkan kuda Dengan melindungi kuda ke-F3 Masalahnya Montri KG3 Kita harus ingat Bahwa pion F2 sedang dipin Benteng mencoba ke-I1 Men-support pion Maka kuda ke-F4 Ancaman skakmat Tak bisa dijaga Untuk itulah teman-teman Tidak boleh sembarangan Dan harus sangat berhati-hati Kita kembali ke partai aslinya Di dalam pos ini alireja Firoja lebih memilih kuda berkembang Ke-C4 Menteri ke-F6 Lalu gajah saat ini Langsung memukul kuda Pion menerima memang secara komputer Posisi Wesley Soe saat ini Lebih baik Dan kita akan melihat Bagaimana alireja juga Dapat meng-counter attack Wesley Soe Kuda saat ini memutuskan Memukul pion Maka gajah juga Langsung memukul pion Membuka benteng Mengancam kuda Disini kuda ke-D3 Mengancam gajah Teman-teman Apabila dicoba menerima gajah Yang terjadi adalah Benteng simple Memukul kuda Kuda mencoba Memukul benteng Masalahnya cukup fatal Karena akan skagmat Dengan menteri Memukul pion Lemah F2 Skag Raja ke-H1 Kuda ke-G3 Dan ini pun skagmat Untuk itu teman-teman Kita kembali Di dalam posisi seperti ini Kuda ke-D3 Dipilih mengancam juga menteri Disini menteri ke-G6 Dan inilah Mengurangi keunggulan Wagi Wesley Soe Komputer menunjukkan Teman-teman Di dalam posisi benteng ke-D8 Mengepin kuda Salah satu opsi Untuk mempertahankan keunggulan Dengan ide menteri ke-C2 Mencoba menghindari pinan Supaya kuda ke depan Dapat memukul gajah ini Masalahnya yang terjadi Gajah akan memukul pion Teman-teman Apabila raja menerima Membawa benteng Memukul kuda Dengan ide menteri menerima Ada kuda ke-F4 Skag Waktu yang sama Mengancam menteri Merupakan sebuah kombinasi Yang sangat luar biasa Tentunya Untuk menemukan ini juga Sangat-sangat sulit Kita kembali dipilih oleh Wesley Soe Yaitu dengan menteri ke-G6 Cukup simpel Ancaman skagmat Juga langsung mengepin pion Maka kuda ke-H4 Satu-satunya balasan Mengancam menteri Juga men-support pion Menteri ke-G5 Juga mengancam kuda Sekelegus melindungi gajah Maka kuda memukul gajah Disini Langkah bawa benteng Lagi-lagi terlebih dahulu Mengancam menteri Salah satu opsi Dipilih menteri Memukul kuda Pion memukul gajah Menteri ke-G5 Skagmat Waktu yang sama mengancam kuda Disini menteri menutup Menawarkan menteri Tentu menteri memukul kuda Pion ke-G4 saat ini Membuka juga Ancaman skagmat ke depan Tentunya mengikat kuda Apabila kuda berpindah Tentu akan skagmat Benteng ke-B8 Dan E5 Saat ini Langkah yang cukup menarik Dan apa yang harus dilakukan Memang cukup sulit juga Di dalam posisi ini Disinilah posisi kritikal Dimana Wesley Soe G6 Dan percaya atau tidak Ini adalah sebuah kesalahan Anda pos beri ini Apa opsi terbaik Dari Ali Reza Firauja Untuk tetap unggul Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi Anda Bisa menemukan Langkah itulah Dengan gajah ke-A3 Untuk itulah teman-teman Sebelum kita melangkah Lebih jauh di dalam posisi ini Bahwa benteng memukul pion Salah satu opsi Tentunya mencegah gajah Tidak mungkin lagi Ada aktif ke depan Gajah ke-D4 saat ini Menteri dapat memukul pion Dan ini pun tentunya Masih cukup sebanding Dan bisa Dikantar atek ke depan Namun Dengan adanya pion ke-6 Membawa gajah ke-A3 Menteri ke-B6 Lalu E6 Lihat Tidak mungkin diterima Ancaman cukup berbahaya Di sini C5 dipilih Juga menghalangi Akses dari diagonal gajah Yang cukup berbahaya Maka pion memukul pion skak Di sini raja tentunya menerima Menteri saat ini juga Langsung ke-D7 skak Raja ke-F8 Menteri ke-D5 Kita lihat Gajah memukul pion Mengancam menteri Mengancam raja Sehingga raja ke-G7 Gajah tetap memukul pion Mengancam menteri Sebelum menyelamatkan menteri Di sini menantang menteri Kembali Kuda ke-F6 Maka gajah memukul menteri Kuda memukul menteri Dan setelah berjatuh Tidak benteng memukul benteng Di sini juga Bahwa Wesley Soe menyerah Luar biasa bagaimana performa Dari Ali Reza Firoza saat ini Mengapa Wesley Soe menyerah Karena ia menyadari Benteng memukul benteng Misalkan Maka gajah simple memukul pion Di sini juga kuda terancam Dan pion juga terancam Kuda ke-B6 Maka simple saja ditukarkan Dengan keunggulan Dua pion bebas ke depan Dan di sini pun Bahwa putih lebih baik Luar biasa teman-teman Dan berikut adalah hasil Dan juga standing Setelah ronde ke-8 Dimana Hans Neiman Dikalahkan oleh Fabiano Caruana Iana Pemniaci Mengalahkan Levon Aronian Ali Reza Firoza Mengalahkan Wesley Soe Ini yang sudah kita bahas Dan Lennar de Bengguas Imbang dengan Shakya Mamedyaro Sehingga standing Adalah sebagai berikut Permainan dipimpin oleh Fabiano Caruana Ali Reza Iana Pemniaci Dengan poin yang sama 4.5 Dan ini akan ditutupkan ke depan Pada final ronde ke-9 Diikuti Wesley Soe Lennar de Bengguas Levon Aronian Hans Neiman Safiya Mamedyaro Dan Maxim Fagelagraf Baiklah teman-teman Demikinlah ulasan catur hari ini Jika kalian suka Please like, comment, dan juga subscribe Yang membuat kami semakin bersama lagi Di dalam mengupdate Partai catur menarik lainnya Jika ada saran ke depan Dan juga rugas Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat terkosan dari anda Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep laughing Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya